selamat bergabung di channel sanmori nah kali ini sanmori akan memberikan trik kepada anda kali ini masalah AC mobil nah buat anda yang ngalamin AC mobilnya tidak dingin-dingin itu kira-kira kenapa cek bagian ini ya mungkin AC mobil anda biar lebih dingin kembali normal kembali sebelum masuk ke bengkel bisa anda cek terlebih dahulu sebelum lanjut video kali ini buat anda yang belum subscribe jangan lupa ya subscribe terlebih dahulu di channel sanmori sunday morning jangan lupa juga like comment share videonya hanya di channel sanmori nah kali ini sanmori akan memberikan trik kepada anda yang sering ngalamin ACnya itu panas ya nggak cepet dingin padahal suhu AC mobilnya sudah di posisi maksimal anda bisa mengaturnya itu yang bagian tengah ini 123 ini adalah kipas dan yang bagian sini adalah suhu dinginnya pada sudah diatur maksimal dan kipasnya bahkan bisa diputer sampai anginnya tornado keluar hehehe maksudnya ke level tinggi ya kipasnya tetapi ACnya itu masih belum dingin secepatnya ya biasanya itu di musim panas seperti ini AC itu sangat berperan penting dalam pengguna mobilnya ya yang ada di dalam tentunya nah kali ini sanmori akan memberikan trik kepada anda biar ACnya itu tetap dingin ya sebelum ke bengkel bisa anda cek bagian-bagian ini nah yang pertama ya yang pertama wajib anda cek itu adalah jalannya AC ini kalau untuk mobil Nissan Grand Livina seperti ini ya Grand Livina seperti ini itu bisa anda cek bagian filter AC filter AC berada di bawah di bawah sini ya akan saya nyalakan terlebih dahulu nah berada di bawah sini filter AC nya filter AC berada di bawah ini dan terhalang oleh box ini ya Nah ini pipanya biar AC nya lebih dingin ini bisa dibersihkan ya bisa dibersihkan supaya filter AC nya itu tidak tersebut oleh kotoran-kotoran yang berada di dalamnya tanya itu ya Anda juga bisa membersihkannya sisi kanan juga ya kalau sisi kanan itu berada di atas seperti ini dan juga di bagian tengah kalau kipas bagian tengah ini bisa anda buka ya nah bisa anda buka lubang-lubang AC ini dengan cara melepas skrup yang ada di bawah sini nah disini ada skrup satu ini Anda harus mencobotnya ini kemudian Anda menarik ya menarik bagian cover depan ini dengan cara dipegang bagian bawah dan ditarik kuat-kuat seperti itu ya itu bisa terlepas dan Anda bisa mengecek saluran AC nya pipa-pipa AC nya maksudnya jalannya angin AC di sini Apakah ada yang mengganggu Nah coba anda cek ya Nah yang kedua Anda bisa mengecek ini bagian ini nih bagian ini apabila anda geser ke kiri maka udara dari luar itu akan masuk ke dalam sehingga AC anda terasa panas ya tidak cepat dingin karena udaranya bercampur dari udara luar Anda harus menggesernya ke kanan sini supaya AC nya tetap dingin dan udara dari luar tidak masuk ya tetap udara di dalam sini usahakan juga menutup kaca kaca kanan dan kiri dan juga kaca belakang seluruh kaca mobilnya harus keadaan tertutup yang terakhir apabila Anda ingin berjalan Anda harus menyalakan piper piper Anda harus nyalakan sama semprotan airnya itu harus anda nyalakan ya supaya supaya kaca yang terkena paparan sinar matahari ini bisa langsung dingin sedangkan langkah yang terakhir Anda harus mengecek freon yang ada di dalam mesin mobil bisa langsung kalau Anda masuk ke bengkel bilang saja apakah freonnya ini masih atau bocor itulah trik yang dapat diberikan menurut Sanmori Sunday morning Terima kasih sudah menonton video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe di channel Sanmori jangan lupa juga like komentar video kali ini hanya di channel Sanmori mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih